Pemirsa PT PLN Persero melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasik, Malaya, Kami Siang. Program tersebut pemirsa diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. PT PLN Persero terus berupaya menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT sebagai upaya dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI, PLN meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasik, Malaya, Kami Siang. Program ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dengan melibatkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan biomasa untuk co-firing PLTU ini. Program biomasa yang digunakan PLN EPI untuk memenuhi kebutuhan co-firing ini sebagian besar berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Untuk itu, PLN mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan penghasilan. Kami sampaikan bahwa di Tasik, Malaya ini kita melakukan sekarang skill up yang dulunya 30 ribu pohon di 30 hektar. Sekarang kita melakukan skill up menjadi nanti 100 ribu pohon di 100 hektar. Selain itu, kita juga nanti bersama dengan Kabupaten dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Sekaligus, kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyambut baik inisiatif PLN ini melalui program pengembangan ekosistem biomasa ini bisa memperdayakan masyarakat. Pihaknya pun siap untuk bersinergi dengan PLN. Bersama dengan Kementerian Pertanian secara mitra, kita sudah tantangkan EMUI tadi untuk bisa kita skill up, kita perluas kegiatan kita ini di seluruh Indonesia dari 46 pembangkit PLU kita yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira ini penting ya, tadi sudah saya jelaskan di dalam bahwa di samping ini urusan renewable energy, energi terbarukan, tapi juga begini program ini tidak hanya memanfaatkan lahan kritis dan tidak produktif saja, namun juga mampu menghadirkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan PAD serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, sampai dengan 3 bulan 3 tahun 2024, PLN EPI telah berhasil memanfaatkan biomasa untuk co-firing di 46 PLTU sebesar 3 juta ton.